Di sesi sebelumnya kita sudah berhasil mengubah data yang sudah ada di dalam tabel products dan kali ini kita akan coba untuk menghapus salah satu data yang ada di dalam tabel product tersebut dan mungkin langsung saja kita akan buat rootnya dimana untuk melakukan proses delete sama seperti update ya kita membutuhkan suatu data reference yang akan memilih atau untuk memilih data mana yang akan kita hapus contohnya adalah menggunakan kolom ID gitu ya karena kolom ID ini kan sifatnya unik dan ya akan tidak berdampak kalau misalkan data ini kita hapus berdasarkan ID itu ya enggak sampai data yang lainnya akan ikut juga terhapus gitu karena data ID ini kan unik biasanya jadi untuk rootnya kita bisa duplikat aja seperti yang di atas kemudian metodnya kita ubah menjadi delete dan untuk metode yang ada di dalam post product controller nya maksudnya yaitu destroy nama destroy ini biasa digunakan oleh metode Laravel ya jadi ya teman-teman sebenarnya bebas aja sih ngasih namanya misalkan delete juga bebas destroy juga enggak apa-apa oke seperti ini jadi di dalam produk controller sekarang kita akan coba buat metode public function destroy dan karena kita akan memanfaatkan root parameter jadi kita berikan juga parameter ID nya dan disini kita akan coba panggil tabel products kemudian kita akan lanjutkan dengan where dimana nilai ID nya adalah sesuai dengan ID yang kita berikan di dalam parameter dan kalau misalkan kita sudah pilih ya kita langsung aja delete seperti ini kita panggil method delete nya sehingga data yang kita pilih berdasarkan ID nya ini akan hilang kira-kira seperti itu mungkin kita akan coba tambahkan return string saja berhasil dihapus untuk memberitahukan bahwa proses delete di atas ini berhasil kita lakukan oke untuk root dan method nya sudah kita buat sekarang kita coba tambahkan request mungkin sama ya seperti di dalam proses update menggunakan put tapi kita ubah menjadi delete dan untuk data lainnya tidak perlu kita tambahkan nah sekarang kita tinggal lakukan request saja kalau misalkan teman-teman menggunakan form encode tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan form nah jangan lupa seperti biasa kita harus tambahkan underscore method atau field dengan name underscore method kemudian method nya itu delete dan request di dalam sini kita akan menggunakan post kalau misalkan teman-teman melakukan delete dengan menggunakan form HTML ya jadi harus seperti ini tapi kalau misalkan teman-teman melakukan request nya dengan menggunakan form form in code gitu ya jadi langsung saja metode nya di atas ini kita klik send kita akan menghapus ID produk 2 oke muncul berhasil dihapus dan kalau misalkan kita lihat di dalam database harusnya produk dengan nama maca ini akan hilang kita refresh nah datanya hilang jadi untuk proses hapusnya berhasil kita lakukan dan jangan lupa teman-teman disini perlu menambahkan kondisi atau where kalau misalkan teman-teman hapus disini where nya ya maka akan menghapus semua data yang ada di dalam tabel products kalau misalkan tidak ada si kondisinya seperti ini selamat menikmati